Nah, maka untuk kejujuran itu penting dalam Pondok Pesantren. Nah, jujur, maaf ya Aziz, saya itu waktu-waktu tahun 74. 74 itu dapat piagam Pondok Pesantren As-Selafiah. Ada namanya seorang Departemen Agama waktu itu Pak Solihin, untuk mengisi data Pesantren. Waktu itu santri bapak saya hanya 25. Mas Abu, suing sabar. Selawih, 25. Hanya kata Pak Solihin, Pak Solihin datang ke kamar saya di depan rumah itu. Gus, Gus, mau apa Pak? Aku diberintah, kokong ngisi jumlah santri, pemilikannya, ini ini coba Gus, tambahin nol baik siji. Jadi ruang itu sekat. Supaya saya melaporkan ke sana, saya tidak malu masa Pesantren, selawih siji. Buatkan, saya anak ini. Tetap, saya dirayu untuk memberikan tambahan nol. Saya tetap menolak. Hanya datang ke, lagi ke bapak. Kita beri sekat-kurat ini, kita beri sekat nol setunggal. Kita lihat, kita beri sekat nol setunggal. Kita mencoba, kita beri sekat nol setunggal. 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 Ini Pak Imron. Begitu beliau pulang Pak Solihin, saya dipanggil Hamedi. Saya aslin nama Hamedi. Bapak kan kenalnya Hamedi, itu di Subhan. Subhan itu nama palsu. dipanggil Hamedi, dalam, dalam mau bapak, mau bapak anu pak, kalau kayak nambahin nol setunggal, kan kelem iya meneh hari ngaku, kalau nambahin aku orang kelem, lho ngomong nombor beli aja meneh aku orang tua akhirnya bapak ngomong, Hamed Hamedi, dalam kalau nambahin nol, orang bakal duit santri tapi berhubung jujur tidak membahang nol, tak dong ribuan santrimu, mustahil cara akal, santri selawek ribuan maka pondok santin harus dengan kejujuran sebagaimana apa yang pada sifatnya Rasulullah SAW ada juga tetangga pondok karena mau dapat mesin jahit santrinya 70 ditulis 01700 memang dapat mesin jahit waktu itu abu masih di sana mesin jahit dapat ada obras 15 sampai sekarang 70 terus beli tahu nambah tangga pondok hitung puluh terus tidak pernah tambah sebab apa? nambahin 0700 karena provosalnya harus minimal itu 300 ke atas karena 70 ditambah 01 kata bapak saya kalau 25 itu ditambah 0 korona bakal santri tapi berhubung korona gelem insyaallah konsantin ribuan saya dengar ribuan apa? mengselawek unyil-unyil nah ini para hadir satu kejujuran ada pondok santrin dan yang kedua terbuka di saat kita kumpul dengan wali-wali santri di luung raki pasti menceritakan uang masuk dan keluar semua walimut mendengarkan semua walimut mendengarkan terbuka dan saling keterpaduan terpadu itu artinya bagaimana kita baik dengan pemerintah bukan untuk minta tapi untuk memberikan nasihat kepada pemerintah saya setiap kliwon itu memberikan bintal di pendopo jam 8 jumlah kliwon saya ngisi saya cerita bahwa saya itu guru agama wonten pejaten karang suwu jirbon bapak saya aslinya dari pejaten karang suwu turunan dari asem ceritanya bapak dari guru agama uga dulu urusan guru agama pas bapak itu mengajar teng sindang laut mengajarnya pakai sepeda ontel begitu sakit tetap berangkat yang akhirnya bapak berangkat tidak pernah absen kepala sekolah namanya Pak Haji Soleh Gai Makmun waktu itu bapak punya pesantin di Sarajaya ya paling 40 itu pindahan ke Berbes itu tahun 70 pindah ke Berbes Gai Makmun Samban kan ngajarnya hanya dua hari satu minggu kok berangkat terus jawabnya oh aku makan honor dari pemerintah harus sifrin aku pengen dua anak soleh hanya itu aku pengen dua anak soleh sehingga Alhamdulillah berhadir pada waktu bapak meninggal beliau hadir kepala sekolah kelewung ragi santri sudah 46 waktu bapak meninggal cita keberadaan bapak saya akhirnya saya cerita di pendopo kita kerja itu harus sesuai dengan aturan jangan hanya sekedar datang kemudian mau pergi harus disiplin bukan untuk apa-apa untuk nyadang anak-anak kita sebab li'anna seolah la'abba yufidu al-i'tina al-ahwal al-abna oh ini 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 li'anna seolah la'abba karena kesolehan orang tua yufidu berfaedah al-i'tina menjaga al-ahwal al-abna pada pola hidupnya anak mau menyeleweng kena kesalahan orang tua dari mana dari ayat wa'amal jidaru fa'kana li'ulamaini yatimaini fil madinat wa'kana tahtau kan zula wa'kana abuhuma soliha pada waktu saya memberikan makna ya paling makna harfiah tapi silahkan buka ke bawah tafsir ulama nusantara bisa memberi tafsir yang sangat indah sekali Sinten Syahna Wawi kami bangga tidak kalah pada saat Syahna Wawi Wanten Mekah nikus ta'alut kami ulama hijas ulama mesir pun kalah dengan yai Nawawi Wanten wangnya pendek nonton kali gula insyaAllah duhur gula wangnya pendek tapi bisa memberikan arti hadil ayah tadullu ala anak sholahal abak yufidu al-i'tina ala ahwal al-abna tembok ini makna kinaya maksudnya tutup tembok rumah kalau rumah itu pasti ada bangunan tembok bisa dikatakan majas musal bisa dikatakan makna lazim rumah yang meyek rumah yang mau ambruk diluruskan remosa oleh Nabi Khadir Nabi Musa ketek lo minta air saja gak boleh kok masa tidak ada upah eh nanti kamu gak gak paham setelah itu ber apa interaksi kalian Nabi Khadir begitu para ayat wa'amal jidaru rumah yang saya renovasi fakahna lihulamaini yatimaini itu milik kedua anak yatim filmadinah di kota itu fakahna abuhumah soleha itu fakahna tahtau kan zullahumah dibawah rumah yang saya renovasi itu ada simpanan disimpan alhamdulillah habib asanen silahkan selamat salamah waila alikom habib alhamdulillah ini kalau iapan kandasana ini mampu ini jadi rumah yang direnovasi oleh Nabi Khadir itu milik kedua anak yatim di kota itu wakana tahtau kan zullahumah dibawah rumah itu ada gedung simpanan dalam menit mam permudi di kolosulah di bawahnya ada emas dan ada selaka itu hasil karya orang tua untuk apa untuk keberadaan anak cucu wakana abuhumah soleha dan bapak ibunya yatim itu soleh kalau sakit mana Pak murode namun sakit makna ini jawa tapi tidak mengerti murode setelah sehnawawi dapuk nikuh hadil ayat ikilah ayat tadullu no jua menunjukkan ala anna solah hal abak atas sesungguhnya kesolehan bapak dan ibu yufidu berfaedah al-iqtina'a memperhatikan ala ahwal abna pada tingkahnya anak cucu jadi niun sehu para hadir para pejabat para ustaz panagai kita kerja bukan untuk kami tapi untuk generasi penerus kita akan meninggalkan sesuatu yang baik Pak Bupati Pak Imron meninggalkan panji-panji yang baik bukan panji contoh-contoh yang bisa dinikmati oleh rakyat seribu tahun pun tidak akan hilang ceritanya ada dalam riwayat itu ada seorang raja Anusarwan Anusarwana itu mungkin perjanjian pernah membaca ya Pak Bupati Anusarwan itu seorang raja seorang raja yang akhirnya dia itu sudah menjadi raja 20 tahun pas pas giliran sedang berusukan ya maklum wisper sih ngerti berusukan kebawah turun kebawah yang tidak dimanik maksudnya Anusarwan kebawah ternyata ada orang tua yang sudah tua rentah sedang menanam pohon korma sudah ditanam persiapan sampai 200 orang orang yang tua rentah wong wis tua kuat nandur with korma sampai ratusan hanya raja Anusarwan yang sedang berusukan melihat orang itu Pak sampan kan sudah usia tua menanam korma ini akan dimanfaatkan kapan wong sampan sudah tua ini paling tidak enam tahun sampan sudah tua seperti itu ini maaf ini ada pengajian ya akhirnya sampan orang ragus sekali ini kata raja Anusarwan ragus sekali sampan sudah tua mau untuk apa eh maaf sang raja saya semenjak kecil makan hasil karya orang tua tapi aku belum pernah berjasa saya menanam untuk generasi penerus untuk anak-anak kami supaya aku pernah berjasa di tengah-tengah masyarakat langsung anusanan kebruk turun dari kudanya nangis sujud ya Allah ya Rab kapan kapan aku berjasa kepada masyarakat saya sudah 20 tahun meninggalkan apa kemudian kemudian